selamat menikmati lebaran atau hari raya ya sama aja oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video disini ada sebuah video yang menurut saya menarik sekali untuk kita dengarkan ini penjelasannya daripada Ustadz Badlisya yang berkenaan ataupun membahas tentang ilmu minyak wangi yang ramai orang tak tahu Allah Akbar macam mana nih? saya pun tak tahu lah ilmu minyak wangi ini macam mana kalau kawan-kawan tahu jom komen ke bawah tapi sebelumnya, jom kita tengok videonya let's go oke guys, like, share, komen, dan subscribe untuk Tazkira Ustadz ya kemudian, ini ingat yang ke-6 ketika kita naik bukit sunat bertakbir kita kan balik kampung tu banyak tempat akan jumpa bukit pantai timur LPT memang bukit sajalah di Karak tu macam tuan-tuan ada ke utara pun saya ingat banyak ke bukit-bukit dekat dengan tuan-tuan orang tu hadis Bukhari kata sahabat kami kalau naik bukit kami akan bertakbir dan bila turun bukit kami bertasbih dapat pahala bila panjat bukit tinggi tu pesan anak-anak jom kita takbir Allahuakbar ayat tu sampai raya ke terkejut lah ayat kami terkebir lah raya siap tu awal takbir rasa sudah lah Allahuakbar 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 turun bukit tinggi tu kan subhanallah 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 yang pandai bernasib bernasib lah subhanallah Alhamdulillah sedap lah sikit tabu raya sikit-sikit sudah lah sikit lah banyak sikit tapi yang penting memang kena banyak berdoa daripada kebanyakan sunnah-sunnah perjalanan ni majoritinya banyak susunan doa daripada para ulama' menunjukkan benda ni sangat mustahak bukan sekadar dalam perjalanan termasuk ketika kita singgah di mana-mana hendaklah kita membaca doa untuk nak memagar diri kita dan anak cucu kita kita singgah tempat-tempat tengah-tengah hutan ni kita bukannya tahu bila ada di situ betul-betul kita tak tahu kita tak nampak kan dan ini Nabi ajar hadis muslim siapa yang singgah di sebuah tempat bacalah doa siapa yang baca doa ini dia takkan diganggu oleh apa pun gangguan yang nampak ataupun yang yang raib yang halus sehinggalah dia sehingga sehingga dia berlalu aku satu keluarga order mie goreng lalu semula tak ada dah biasa tak dengar cerita itu ada betul-betul don't play-play ada bila jin kan orang Melayu panggil bunian 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 pun bunian lah benda makhluk tu wujud real dia bukan rekaan itu kampung dia kita singgah pun semua kan kita tak ngacau kita pun wujud jadi kadang singgah surau pergi jalan nak ketandah mana nak pergi bukannya ada RNR jalan lama-lama ni tampaklah surau surau pula orang jarang pergi mestilah ada penghuni betul jadi anak nak buang air ayah janganlah biar anak tu pergi seorang pergi lah teman-pagar lah sikit awzubikalimatillah hitamah min syarimah khala hu macam tok bomoh dah ayah ni ini sunnah kita pagar ke anak-anak kita apa semua selesailah babak balik kampung tak tahu cerama habis apa ni baru balik kampung belum sampai di kampung lagi ni raya kan nak dapat pahala takkan raya dalam kereta selesai babak pertama perjalanan sampailah kita di kampung persiapan selanjutnya adalah persiapan pagi raya disunatkan untuk kita mandi pakai-pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian ketika raya-raya ini kena ingat Nabi biasa mandi raya haji raya puasa mesti mandi kata Ibn Majah dalam hadis daripada Hassan bin Ali Amar Amar Rasulullah Pakai baju baju kilang yang terbaik pakai baju kilang yang terbaik apa yang terbaik tak mesti baju Melayu yang terbaik ada orang baju dia ada pingat pangkat security selamatan rasa terbaik pakai terbaik sekali bukan kata mesti baru terbaik betul tambahan hadis Anah bin Malik Amar Rasulullah SAW Annal basa ajwada manajid kami diperintahkan memakai pakaian kami yang terbaik dan kami diperintahkan memakai wangi-wangian pun yang terbaik hadis juwayat al-hakim kena berperfum perfum lah kita yang terbaik timbul soalan ustaz perfum yang terbaik ni biasanya mahal-mahal juga rah-rah kalau minyak atok lima ringgit tu bukan terbaik macam mana ustaz nak pakai perwangi daripada barat ke daripada timur ke selatan ke utara macam tu nak pakai sebab nabi sebut yang terbaik ya perwangi daripada barat ni dia ada banyak jenis ada parfum ada euda parfum euda parfum tu ringkanya dia panggil edp lah dia ada euda toilet dia ada toilet ni edt dia ada euda kolong itu edc apa beza kalau parfum Perancis sebut parfum 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 lah bahasa inggrit kalau parfum kandungan bahan perwangi dia antara 20 dan 30 persen apabila konsentrasi perwangi itu tinggi maka bau dia akan lebih tahan lama kebiasaannya parfum atau perfume dia boleh bertahan selama 8 jam sesuai dengan harga dia kalau edp euda parfum itu minyak wangi yang kandungan konsentrasi dia lebih rendah daripada parfum tapi lebih tinggi daripada euda toilet dan juga euda kolong kandungan bahan perwangi dalam edp biasanya dalam 15 hingga 20 persen macam tadi 20 hingga 30 persen sebab kandungan perwanginya lebih rendah daripada parfum maka secara umumnya edp lebih murah daripada parfum dan ketahanan baunya juga tidak lama tak bertahan sampai 8 jam kalau you di toilet ini kebanyakan yang jual di pasaran semua you di toilet you di toilet nama pun toilet sesuai dalam toilet memang orang sambil-sambil dalam tandas macam kita dalam kereta kebang tandas kebang ada perfume ia oleh toilet memang orang kita beli dalam bilik ia oleh toilet dia toilet punya jadi kita bila dah tahu namanya toilet memang toilet dia tidak tinggi kalau ia ada kolong ini yang paling rendah sekali kandungan konsentrasi bahan wangi 2 hingga 4 persen paling rendah sekali oke guys Allahumma sallallahu alaihi wa sallam dan selesai videonya dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Badli Sha'alauddin berkenaan dengan pasal hari raya juga balik kampung ada sunnah-sunnahnya ya kan jangan sampai istilahnya kita ketinggalan seperti itu guys karena kalau kita mengamalkan sunnah maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala tapi kalau tidak melakukan juga tidak apa-apa ya teman-teman sekalian nah disini dipokuskan kepada yang mau saya tekankan adalah ketika sholat Aidul Fitri ataupun Aidul Adha ya persiapan karena sebentar lagi kita akan masuk kepada sholat Aidul Adha ataupun hari raya Aidul Kurban lah teman-teman maksudnya seperti itu jadi kita disunnahkan untuk mandi untuk memakai baju yang terbaik dan juga memakai wangi-wangian ya jangan sampai istilahnya kita sholat itu tapi badan kita bau ya belum istilahnya mandi dan lain sebagainya itu sunnah Rasulullah S.A.W. untuk kita dan apabila kita mengamalkan maka Masya Allah sangat besar sekali pahalanya terutama adalah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah lalu kita wangi sedap ya kan elok dipandang nah maka rekan-rekan kita saudara-saudara kita pun akan merasa senang dan ketika saudara kita merasa senang nyaman maka kita juga dapat pahala dari situ akan tetapi kalau kita bau ya kan tak sedap macam tak sedap baju dah kotor baju dah kecuk pun kita kita pakai macam tu kan nanti kawan kita pun tak seronok dengan kita macam tu lah kan terutama yang berbau badan kena pakai apa nama tu deodoran lah jangan sampai kita tak pakai sebab apa terkadang kita tu tak sadarkan diri pun kita dah ok dah dengan bau badan kita tapi orang lain tak selesa dengan bau badan tu lah dan di sini ilmu minyak wangi yang ramai orang tak tahu juga saya pun tak tahu tapi dulu ada jemaah daripada Malaysia tu dia jelaskan kepada saya ustaz kalau nak beli perfume tu kena tahu dulu ada ADT ada ADP dan juga ada edisi macam tu tapi kalau yang bagus tak tu memang yang farfoam yang real yang bibit macam tu itu best lagi dia cakap macam tu sebab tu lah saya memang tak tahu dulu-dulu kan memang ada yang jual biasa dekat jedah tu biasa dekat jedah ada yang jual 100 ringgit dapat 10 macam tu kan nah itu yang edisi macam tu ataupun editi macam tu dia memang kita guna memang sedak lah kita wangi-wangi tu kan tapi lepas tu dia cepat habis macam tu lah tapi kalau yang dekat dalam memang agak mahal sikit lah 100 ringgit pun dapat satu macam tu kan nah disitu memang ada ADP macam tu ada juga yang real perfume macam tu dan semoga menambah wawasan itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat menambah wawasan ingat sebentar lagi hari raya Aidilkurban jadi persiapkan sebaik-baiknya ya guys ya siapkan pakaian terbaik kita dan juga parfum ya macam tu oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh